Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Selamat datang kembali di youtube channel saya Dapurien Kali ini saya akan share ke teman-teman Jara membuat kue lumpur surga Nah teman-teman langsung saja kita ke bahan-bahannya ya Disini saya menggunakan 125 gram Gula pasir ini nanti untuk lapisan hijaunya Kemudian disini saya menggunakan 250 ml santan 5 lembar daun pandan Yang nanti akan kita blender beserta dengan santannya Kemudian disini santan yang saya gunakan semua sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman Agar kuenya nanti lebih awai tahan lama Kemudian ada 3 butir telur 2 sendok makan tepung terigu Serta untuk lapisan putihnya Disini saya gunakan 400 ml santan 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok makan tepung beras 2 sendok makan gula pasir Serta setengah sendok teh garam Nah teman-teman langsung kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan blend daun pandannya Beserta dengan santannya teman-teman Kita blend untuk mengambil sari santannya ya Untuk kita blend untuk mengambil sari pandannya ya teman-teman Kita blend Nah teman-teman setelah di blend Hasilnya seperti ini Lalu kita saring Sari pandannya teman-teman Kita saring Seperti ini Kita peras Jadi kita menggunakan Warna hijau alami teman-teman Dari daun pandannya Kalau teman-teman mau pakai pasta juga boleh Pasta pandan Oke teman-teman saya saring dulu ya Selanjutnya kita akan campurkan Semua bahan untuk lapisan Hijaunya ya teman-teman Kita masukkan Telur Gula pasir Serta Tepung terigu Kita aduk merata Setelah Telur, gula, dan tepung terigunya Kita campur merata Lalu kita masukkan Sari pandannya teman-teman Beserta santannya Kita aduk-aduk kembali Kita ratakan Kita campurkan semuanya Nah teman-teman Saya aduk merata dulu ya Selanjutnya kita akan Saring Adonannya teman-teman Agar nanti adonannya itu halus Kita saring Nah teman-teman Selanjutnya kita akan Masukkan ke dalam cup Ini saya menggunakan Cup volume 300 ml ya teman-teman Kita lihat Berapa dapatnya Sari kata Nah untuk cup ukuran volume 300 ml saya dapat tiga cup ya teman-teman Oke kita langsung ke tahap selanjutnya Nah teman-teman selanjutnya kita akan kukus adonan hijaunya teman-teman Oke kita kukus ya kita bawa ke kompor kita kukus ini tadi saya sudah didihkan kukusannya ini tutup pancinya copot kita letakkan di dalamnya kemudian kita kukus selama 20 menit ya teman-teman Oke kita tutup kembali kita tunggu sampai 20 menit ke depan ya Nah teman-teman segar selagi kita masak adonan hijaunya langsung kita masukkan atau kita adon untuk adonan putihnya teman-teman kita campurkan semua bahan ini saya langsung olah di panci aja karena memang nantinya juga akan kita rebus Hai jadi langsung aja saya masukin di panci kemudian kita masukkan santannya sedikit demi sedikit teman-teman kita masukkan lagi santannya kita aduk merata kita masukkan terus santan ya teman-teman masukkan semua kemudian kita akan rebus adonan ini teman-teman sampai dia mengental nah teman-teman sambil kita menunggu adonan hijaunya matang atau set kita rebus adonan putihnya sampai dia mengental teman-teman sampai dia matang nah teman-teman saya repus dulu ya Nah teman-teman setelah 20 menit kita diamkan sebentar sampai adonannya turun kemudian kita masukkan adonan putihnya teman-teman adonan putih padan kita masukkan adonan putihnya selamat menikmati kemudian kita kukus kembali selama 10 menit kita kukus kembali adonan hijau dan adonan putih selama 10 menit nah teman-teman kue lumpur surganya sudah matang hasilnya seperti ini oh lala cantik sekali teman-teman jadi satu resep ini saya menghasilkan 3 kue lumpur surga menggunakan cup dengan volume 300 ml ini buatnya sangat mudah tidak perlu menggunakan mixer juga kemudian kita lihat seperti apa dalamnya ini masih panas kalau teman-teman mau makan dalam keadaan dingin juga boleh teman-teman tinggal masukkan di kulkas melted banget teman-teman cantik banget saya coba ya enak banget teman-teman enak banget dia lembut sekali teman-teman lembut sekali nah teman-teman demikian video saya kali ini semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman bisa menjadi inspirasi menu ini atau kue ini juga bisa menjadi ide jualan ini enak banget teman-teman saya jamin ini enak banget teman-teman enggak cukup kayaknya makan cuma 1 cup nah teman-teman jangan lupa untuk like komen share dan subscribe youtube channel saya agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang Wassalamualaikum Wr Wb